Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat menghadiri pelantikan 141 kepala desa terpilih hasil pilkade serentak tahun 2019 di Kabupaten Majalengka yang bertempat di pendopo gedung negara Kabupaten Majalengka. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Taufik Hidayat bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ino Purwadewi Sendari menghadiri acara pelantikan 141 kepala desa terpilih hasil pilkade serentak tahun 2019 di Kabupaten Majalengka yang bertempat di pendopo gedung negara Kabupaten Majalengka. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan mobil operasional dalam mewujudkan desa mandiri. Terdapat 7 mobil aspirasi kampung juara atau maskara yang diperuntukkan sebagai mobil multifungsi untuk operasional desa agar bisa mendukung kebutuhan masyarakat desa, bantuan operasional dari pemerintah provinsi sehingga bisa mendorong terwujudnya program One Village One Product, serta mendorong desa menjadi desa mandiri yang berlandaskan memajukan desa dari perekonomian digital. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ino Purwadewi Sendari memberikan selamat kepada para kepala desa terpilih di Kabupaten Majalengka dan mendukung untuk para kepala desa agar bisa berkarya, bekerja keras, serta gotong royong mewujudkan desa mandiri. Ino juga memotivasi kepala desa untuk terus bekerja dengan baik, melakukan kreativitas dan terus berinovasi. Ini juga menambahkan program-program bantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi seperti Maskara, BUMDES, dan lainnya agar dimanfaatkan secara maksimal dalam mewujudkan desa mandiri di Majalengka. Harapannya tentunya ini menjadi motivasi desa untuk terus bekerja dengan baik, karena kalau anggaran pendapat ini kan berharga juga. Jadi saya berharap kemarauan berpikir bagaimana melakukan kreativitas inovasi untuk menjadi desa mandiri, sehingga peluang mendapatkan penghargaan, penghargaan, stimulus untuk anggaran desa ini bisa terbunuh. Maskara, BUMDES juara, kemudian program-program penghargaan, dan sebagainya yang saya rasa di desa ini mempunyai potensi yang besar untuk kemajuan. Kumas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Terima kasih.